Apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan saya? Ini tampaknya merupakan interogasi dari jiwa. Pemilik alun-alun hejian berkeringat dingin dan buru-buru melambaikan tangannya. Senior, tidak pernah ada kesalahpahaman antara Anda dan saya, tetapi saya hanya berbicara dengan arogan dan menyinggung Anda. Tolong hukum saya. Setelah mengatakan itu, sebagai seorang kultifator inti emas, pemilik lapangan hejian, yang terkenal di daerah ini, berlutut di tempat. Sikapnya yang mengakui kesalahannya sangat tulus. Para petani di sekitar sangat ketakutan. Pemandangan di depan mereka memberikan dampak besar pada mereka. Di hadapan pemilik lapangan hejian, status mereka rendah, kultifasi mereka lemah, dan tidak ada bandingannya. Namun, keberadaan seperti itu hanya bisa berlutut di hadapan pemuda di hadapan mereka dan memohon belas kasihan. Tatapan mereka ke arah Ningki menjadi penuh kekaguman. Hukuman, tidak apa-apa. Ningki tersenyum tipis dan mengangguk. Kekuatan spiritual yang mengerikan langsung menyelimuti pemilik hejian square. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dicekik habis-habisan. Dia mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Inti emas yang bulat, berbintik-bintik, dan tidak murni jatuh ke tangan Ningki. Dari situ, Ningki memperoleh sejumlah ki spiritual, tetapi jika dibandingkan dengan inti emas milik tetua Ming, ki spiritualnya jauh lebih lemah. Dia membunuh meskipun itu kesalahpahaman, dan meskipun itu bukan kesalahpahaman, dia tetap membunuh meskipun dia dengan tulus mengakui kesalahannya. Ini, ini iblis. Para pembudidaya di sekitarnya terus berkeringat dingin. Mereka tidak tahu akhir seperti apa yang menanti mereka hari ini. Sangat, sangat kuat. Dagozi terkejut dengan cara Ningki. Matanya terbuka lebar, dan ada sedikit rasa iri di matanya dari waktu ke waktu. Terlalu kuat. Pemilik Alun-Alun Hejian adalah orang yang sangat berkarakter, tetapi dia terbunuh dengan mudah. Adegan ini membuat hati Dagozi sangat terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa Ningki baru saja berencana untuk menjadikan dia dan saudara perempuannya sebagai pelayan. Mungkinkah? Mungkinkah aku memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi? Ya, memang harus seperti ini, suasana hati Dagozi menjadi bergairah. Karena dia tahu bahwa Ningki adalah seorang kultivator yang kuat, dia tidak lagi khawatir bahwa Ningki akan berkomplot melawan dia dan saudara perempuannya. Apa yang mereka miliki yang membuat Ningki begitu menginginkannya? Orang-orang di lapangan Hejian, dengarkan baik-baik. Serahkan barang-barang itu di tangan kalian dan cincin penyimpanan kalian. Aku akan memberi kalian sepuluh napas untuk melarikan diri. Setelah sepuluh napas, mereka yang masih berada di lapangan Hejian akan dibunuh tanpa ampun. Ningki tersenyum tipis. Di bawah agitasi ki spiritual, suara itu langsung menutupi seluruh lapangan Hejian. Semua kultivator terkejut dan ragu. Beberapa marah, beberapa malu-malu, dan beberapa sangat lugas. Mereka melemparkan benda-benda di tubuh mereka ke tanah dan langsung melarikan diri. Misalnya, bawahan dari Master Hejian Square. Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Master mereka dengan mudah dihancurkan seperti semut oleh pihak lain, mereka tidak lagi berpikir untuk bertarung dengannya. Mereka hanya berharap untuk segera pergi dari sini, jadi bagaimana mereka berani menawar? Dagozi, Xiao Yue Er, ikuti aku baik-baik. Ningki tersenyum. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka buru-buru mengikuti di belakang Ningki. Tak lama kemudian, Ningki membawa mereka berdua berkeliling alun-alun Hejian dan memperoleh sekitar 150 ribu hingga 160 ribu nilai energi spiritual. Tanpa berhenti terlalu lama, ia membawa mereka berdua pergi di atas awan. Baru setelah mereka bertiga pergi cukup lama, seseorang memberanikan diri untuk kembali ke Hejian Fang. Alhasil, kelompok kultifator ini melihat pemandangan yang berada di luar imajinasi mereka. Tak satupun barang yang mereka tinggalkan diambil, tetapi harta karun ajaib itu tidak memiliki energi spiritual dan telah direduksi menjadi benda-benda biasa. Mengapa demikian? Apa niat pihak lain dalam melakukan hal ini? Apa latar belakang orang ini? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di wilayah Laut Pegunungan. Aku khawatir dia berasal dari dunia luar. Semuanya, jangan sentuh apapun di Hejian Fang. Cloud Riese Academy telah menerima berita itu dan akan ada pembangkit tenaga Golden Core yang datang dari waktu ke waktu. Jika ada yang berani menyentuh apapun, mereka harus menanggung akibatnya. Seorang petani memperingatkan para pembudidaya yang berencana untuk memancing di perairan yang bermasalah mendengar ini dan sedikit terkejut. Mereka tidak berani memiliki ide itu lagi. Orang-orang dari Cloud Riese Academy belum tiba, tetapi penguasa kota Jin Ling, yang tidak jauh dari sana, telah tiba lebih dulu. Aura jiwa baru dari penguasa kota Jin Ling membuat para kultifator yang hadir merasa takut. Mereka semua menundukkan kepala dan berdiri di tempat mereka berada. Penguasa kota Jin Ling berjalan perlahan di Hejian Fang. Kemanapun ia memandang, ada harta karun ajaib yang telah kehilangan energi spiritualnya dan telah menjadi benda biasa. Adegan ini sangat cocok dengan adegan di konferensi apresiasi pedang. Ditambah lagi dengan perintah yang dikeluarkan oleh Cloud Riese Academy, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa pedang yang menyebabkan pedang-pedang dari seluruh konferensi penghargaan pedang kehilangan energi spiritualnya bukanlah pedang besi biasa yang telah dipelajarinya selama beberapa waktu namun tidak dia ketahui sama sekali. Semuanya adalah perbuatan seorang kultifator yang tampak berusia 5 atau 6 tahun tetapi sebenarnya menyembunyikan tingkat kultifasinya. Tapi mengapa dia melakukan ini? Apa gunanya dia menyerap energi spiritual dalam hasanah ajaib? Cara macam apa yang dipakainya untuk menipu semua orang, sehingga dia sendiri pun tidak bisa mengetahuinya? Saat penguasa kota Jin Ling sedang berpikir keras, aura lain datang dari kejauhan. Saat dia melihat penguasa kota Jin Ling, ekspresinya sedikit berubah. Dia melangkah maju dan membungkuk. Wuchong memberi salam kepada penguasa kota Jin Ling. Itu penatua Wu. Kau terlambat. Orang yang dicari oleh Cloud Riese Academy sudah meninggalkan tempat ini. Pemilik He Jian Fang juga dibunuh olehnya. Penguasa kota Jin Ling tersenyum. Ekspresi Wuchong berubah drastis. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Pemandangan kehancuran itu jelas merupakan provokasi bagi Cloud Riese Academy. Dia tidak peduli dengan kematian kepala bengkel He Jian Square, tetapi dia mati di tangan orang yang dicari Cloud Riese Academy. Jika Cloud Riese Academy tidak memberinya penjelasan, siapa yang akan mendengarkan perintah Cloud Riese Academy di masa depan? Tuan kota Jin Ling, Anda seorang kultifator jiwa baru lahir. Tidak bisakah Anda menemukan keberadaan orang itu? Wuchong menangkupkan tinjunya. Saat aku tiba, dia sudah lama pergi. Dunia ini luas. Tanpa metode khusus, bahkan jika aku seorang kultifator formasi jiwa, aku tidak akan bisa menemukannya. Penguasa kota Jin Ling berkata sambil tersenyum tipis, tetapi mengapa Akademi Cloud Riese tidak menyebutkan bahwa dia telah membunuh tetua Ming saat Anda mengeluarkan perintah? Setidaknya kau harus memberi tahu para kultifator siapa orang yang mereka cari. Jika pemilik He Jian Fang sudah siap, dia tidak akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Ini adalah kelalaian Cloud Riese Academy. Wuchong berkata perlahan setelah beberapa saat terdiam. Para kultifator di sekitarnya mengkritiknya dalam hati. Namun, tidak ada yang berani membantahnya. Bisakah satu kata kelalaian menyelesaikan masalah ini? Tentu saja tidak. Mereka tahu bahwa Cloud Riese Academy pasti akan menemukan orang tersebut dan memberi mereka penjelasan. Jujur saja, dari mana dia berasal? Kata penguasa kota Jin Ling sambil tersenyum tipis. Tuan kota Jin Ling, saya tidak begitu yakin tentang latar belakang orang ini. Mungkin Anda bisa bertanya kepada Tuan Istana kami. Wuchong memaksakan senyum. Dia tahu kalau orang itu ada hubungannya dengan sekte mayat Suan, tapi dia juga tahu kalau penguasa istana sedang berencana menggunakan orang ini untuk menjalin hubungan dengan keturunan dari Dewa Sempurna. 4372 Saya harus bertanya langsung kepada Tuan Istana. Sepertinya latar belakang orang ini cukup kuat. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kota Jin Ling, jadi aku tidak akan ikut campur. Penguasa kota Jin Ling tersenyum tipis, lalu terbang ke udara dan pergi. Wuchong terkejut, lalu mengerutkan kening dan berteriak ke kiri dan kanannya. Seseorang, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi di jalan Heijian. Seorang kultifator mengumpulkan keberanian untuk maju dan menceritakan keseluruhan kisahnya. Anda mengatakan bahwa dia membawa dua pengemis kecil bersamanya, dan mereka kira-kira seusia dengannya. Kedua pengemis kecil itu tampaknya bukan orang biasa. Apa latar belakang mereka? Wuchong mengerutkan kening. Senior, kedua pengemis kecil itu bernama Dagouzi dan Xiao Yueer. Mereka sudah lama berkeliaran di sekitar Heijian Land. Mereka sebenarnya orang biasa. Saat aku mendirikan kios di sini, aku sering melihat mereka. Kultifator kondensasi ki yang menendang mereka berdua berkata dengan hati-hati. Orang biasa. Seseorang yang dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator tahap inti emas, akan menyukai dua pengemis kecil. Mata Wuchong berkilat curiga. Tidak peduli apapun, dia harus melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada penguasa Istana Akademi Cloud Rising. Metode lawan tidak bisa diremehkan. Dagouzi dan Yueer kecil saling mendukung saat mereka berdiri di puncak awan. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Mereka menyaksikan awan terus-menerus melesat melewati mereka, perlahan menghilang di kejauhan. Mereka berdua benar-benar terlalu takjub. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hari di mana mereka bisa seperti para dewa itu, menunggangi awan dan menunggangi kabut. Bagaimana aku bisa membantu mereka memulihkan ingatan mereka? Mata Ningki berkilat dengan sedikit pikiran. Dia telah bereinkarnasi dari dunia bawah, dan karena manik-manik Buddha di antara kedua alisnya, dia masih memiliki ingatannya. Namun, Dagouzi dan Xiaouer berbeda. Mereka tidak lagi mengingat dunia bawah. Di alam yang, Ningki tidak yakin apakah ada cara untuk mengingat kembali ingatan orang yang bereinkarnasi, namun itu bukan tidak mungkin. Saat aku maju ke tahap jiwa baru lahir, atau tahap yang lebih kuat lagi, akan lebih mudah menemukan cara untuk memulihkan ingatan mereka. Ningki memandang mereka berdua dan membuat keputusan dalam hatinya. Setelah terbang cukup lama, Ningki berhenti di udara sambil berpikir. Setelah melihat ke bawah, dia membawa mereka berdua ke puncak gunung. Pegunungan ini memiliki bukit-bukit hijau dan air yang jernih. Ada mata air pegunungan, sungai-sungai kecil yang mengalir deras, dan air terjun besar yang mengalir deras. Awan dan kabut yang tak berujung membubung ke udara. Selain kurang nyaki spiritual, tidak ada yang buruk tentang tempat ini. Tidak banyak energi spiritual, jadi tidak ada binatang iblis di pegunungan itu. Tidak ada juga kultifator yang tinggal di sini. Namun, ada kuil Tao yang hancur di gunung itu. Kuil itu tertutup banyak debu, dan sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Dagozi dan Xiao Yuer hanya merasakan angin bersiul melewati telinga mereka. Hampir dalam sekejap, mereka muncul di depan kuil Tao yang hancur. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Ningki tersenyum. Tuan muda, kuil Tao ini tampaknya sudah lama tidak berpenghuni. Namun, kuil ini telah mengalami pembaptisan angin dan hujan, jadi kuil ini tidak terlalu bobrok. Kuil ini memiliki dinding untuk menahan angin dan ubin untuk menahan hujan. Kuil ini tidak buruk. Dagozi berkata dengan hati-hati. Kalau begitu, kita tinggal di sini dulu. Namun, kita perlu memberi kuil Tao ini nama baru. Menurutmu, nama apa yang lebih baik? Ningki tertawa. Tuan muda, saya dan adik perempuan saya belum banyak belajar. Bagaimana kami bisa tahu cara memberi nama pada benda? Dagozi berkata dengan suara rendah. Benar sekali. Kita bertemu di kuil kintang. Kuil ini, sebut saja kuil kintang. Saya harap ini dimulai dengan kintang dan diakhiri dengan kintang. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Dalam sekejap, ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya jatuh di kuil kintang. Setelah beberapa nafas, kuil kintang menjadi bersih tanpa noda. Pada pelakat di pintu, ada tiga kata besar lagi. Kuil kintang. Metode seperti itu membuat Dagozi dan Xiao Yuer diam-diam terkejut. Ini kemungkinan besar adalah metode dewa. Apakah mereka benar-benar akan mendapat keberuntungan besar kali ini? Pada saat ini, dua mayat berlapis perunggu perlahan muncul di belakang keduanya. Dagozi merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat. Dia langsung terkejut. Jangan takut. Mereka adalah pelindung kuil kintang. Mereka tidak bisa berbicara, tetapi mereka kuat dan dapat bertahan melawan musuh. Ningki tersenyum dan berkata kepada dua mayat berlapis perunggu, kalian berdua akan menjaga pintu kuil tau mulai sekarang. Kedua mayat lapis baja perunggu itu perlahan berjalan ke kiri dan kanan pintu. Di depan Dagozi dan Xiao Yuer, mereka perlahan menghilang. Terlalu ajaib, mata Dagozi menunjukkan ekspresi iri. Dia juga ingin memiliki kemampuan seperti ini agar dia bisa tenang di dunia yang kacau ini. Tahukah kamu bahwa di dunia ini, ada alam yin dan alam yang? Setelah orang meninggal, mereka semua akan pergi ke alam yin. Ningki memimpin keduanya berjalan di sekitar kuil tau dan berkata sambil tersenyum. Keduanya awalnya melihat-lihat segala sesuatu di kuil tau. Mereka senang karena memiliki tempat tinggal yang aman. Setelah mendengar kata-kata Ningki, mereka sedikit terkejut. Tuhan muda, apakah alam yin benar-benar ada di dunia ini? Setelah orang meninggal, mereka akan pergi ke alam yin. Dulu ada, tapi sekarang saya tidak tahu. Ningki tersenyum. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara alam yin dan alam yang. Jika ada perbedaan, itu karena keduanya adalah dunia yang berbeda dengan aturan yang berbeda. Ketika orang-orang dari alam yang pergi ke alam yin, mereka seperti itu saja. Orang-orang dari alam yin juga memiliki kemampuan untuk mencapai surga. Kalian berdua dulunya adalah tokoh besar di alam yin. Kami berdua di alam yin, keduanya berhenti berjalan. Mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan pihak lain. Mungkinkah orang di depan mereka ini adalah hantu legendaris yang memakan anak-anak? Apa yang Anda takutkan? Aku hanya membawa kenangan alam yin dan bereinkarnasi ke alam yang. Saat kita berada di alam yin, kita sudah saling kenal. Ningki tersenyum ringan. Wajah keduanya menampakkan ekspresi tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku. Tidak apa-apa. Saat-tiba saatnya aku menemukan cara untuk mengembalikan ingatanmu, kau akan tahu segalanya. Selama kurun waktu ini, aku akan menyendiri di sini. Jika kau tidak punya kegiatan, jangan pergi ke kuil tau. Dengan metodemu saat ini, bahkan binatang buas biasa pun dapat mengambil nyawamu. Ningki tersenyum. Saudaraku, apa yang dikatakan Tuan Muda, apakah itu benar? Apakah kita benar-benar mengenalnya di alam yin? Setelah Ningki mengasingkan diri, Uer kecil bertanya pelan. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, yang penting dia tidak punya niat jahat terhadap kita. Dagozi berkata sambil melihat sekeliling. Kemudian dia sedikit mengernyit. Para pembudidaya butuh waktu lama untuk menyendiri. Tidak ada makanan di sini. Saudaraku, ada pohon buah di depan kuil tau. Ada buah-buahan di sana. Kelihatannya lesat. Uer kecil mengingatkan. Mata Dagozi sedikit berbinar. Ayo pergi, aku akan memetik beberapa untukmu. Di tempat terpencil, Ningki melihat lebih dari 1,2 juta nilai energi spiritual pada panel atribut. Tanpa ragu, dia mengklik tanda plus. Kultifasinya tiba-tiba melonjak dari tahap akhir inti emas ke puncak inti emas. Titik ini menghabiskan 500 ribu nilai energi spiritual. Masih ada 700 ribu nilai energi spiritual yang tersisa. Tanda plus masih menyala terang. Itu berarti dia bisa terus mengklik. Setelah mengkliknya, dia seharusnya bisa maju ke tahap Naschen Sol. Di wilayah Laut Yusan, tahap jiwa baru lahir adalah kekuatan kelas 1. Mereka dihormati sebagai leluhur. Dengan kultivasi ini, sudah cukup untuk menghadapi sebagian besar situasi. 4.373 Jauh di dalam pegunungan, sesosok tubuh kurus dan lemah tengah membawa seikat besar kayu bakar, bergerak maju dengan susah payah. Terakhir kali, kakek Lin membawaku ke pegunungan dan melihat ramuan spiritual itu. Jika aku bisa memetiknya dan menjualnya, aku akan punya cukup uang untuk menyewa dokter untuk mengobati ibuku, gumam sosok kurus dan kecil itu dalam hati. Meskipun keringatnya mengucur deras, orang masih bisa melihat bahwa wajahnya sangat halus. Dia adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Anak seusia ini tidak mampu membawa banyak kayu bakar. Dulu, penduduk desa mengasihaninya dan membawanya ke pegunungan, membantunya membawa lebih banyak kayu bakar menuruni gunung. Sayangnya, kakek Lin, yang merawatnya dengan baik, telah meninggal karena sakit beberapa waktu lalu. Beberapa orang di desa diam-diam mengatakan bahwa dia adalah pembawa sial. Dia menyebabkan kematian ayahnya, penyakit serius ibunya, dan bahkan kematian kakek Lin. Hal ini menyebabkan penduduk desa secara tidak sadar menjauhinya. Mereka tidak lagi menolongnya, karena takut nasib buruknya akan menimpa mereka. Li Chou tidak menyerah karena hal ini. Dia masih pergi ke pegunungan setiap hari untuk mengumpulkan kayu bakar. Hari demi hari, ia perlahan menyadari bahwa tanpa bantuan penduduk desa, kayu bakar yang ia kumpulkan setiap hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak itu. Ia masih tidak bisa makan sampai kenyang setiap hari. Semangat ibunya semakin memburuk. Kali ini, ia memutuskan untuk memetik ramuan spiritual itu, meskipun tebingnya curam dan sangat berbahaya. Kakek Lin telah secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak mendekati tempat itu. Jika ia jatuh, bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan tersisa. Li Chou berjalan cukup lama. Kakinya sudah memar, tetapi dia masih enggan meletakkan kayu bakar di punggungnya. Seringkali ada orang di desa yang pergi ke pegunungan. Jika kayu bakar itu diambil, usahanya akan sia-sia. Setelah berjalan cukup lama, Li Chou merasa sangat lelah. Ia menggertakkan giginya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, ia mendekati tebing. Pada saat yang sama, dia bisa melihat ramuan roh di kejauhan, menghadap angin di dasar tebing curam. Angin bertiup di dasar tebing. Mata Li Chou berkilat kaget. Ia buru-buru meletakkan kayu bakar di punggungnya. Sekarang ia sudah di sini, ia tidak takut kayu bakarnya akan diambil orang lain. Setelah meletakkan kayu bakar, ia langsung merasa jauh lebih rileks. Tak lama kemudian, ia mendekati tebing. Di bawah tebing itu ada jurang tak berdasar. Kabut menyelimuti, membuat Li Chou merasa pusing. Dia tidak dapat menahan keinginannya untuk mundur. Tidak, saya tidak bisa mundur. Ibu masih menunggu uang untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan uang, aku bisa membawa ibu pergi dari desa ini dan tinggal di kota. Itu akan baik untuk kesehatan ibu, dan akan lebih mudah untuk menemui dokter. Li Chou mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi tekat saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tepi tebing. Dia mengamati sebentar dan menentukan rute yang relatif aman. Jika dia benar-benar dapat memetik ramuan spiritual ini, dia akan dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Satu langkah. Dua langkah. Dia hampir berhasil. Butiran-butiran keringat besar menetes di dahi Li Chou. Ia mencengkeram batu yang menonjol di tepi tebing dengan erat, kakinya menempel di sisi lainnya. Saat ini, ia sudah hampir berada di atas jurang yang tak berdasar. Segera, dia akan segera bisa memetik ramuan roh. Jejak kegembiraan muncul di mata Li Chou. Akhirnya, dia mengambil akar tanaman obat itu dan mencabutnya perlahan. Cara yang kasar seperti itu akan menghancurkan sebagian hasil obat dari tanaman obat itu, tetapi Li Chou tidak mengerti hal ini dan tidak peduli. Selama dia bisa menukarnya dengan cukup uang untuk mengobati ibunya dan cukup uang untuk mereka pindah ke kota, itu sudah cukup. Li Chou sangat gembira dan berencana untuk kembali melalui jalan yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, dia tidak menyadari bahwa langit yang awalnya cerah kini dipenuhi awan gelap. Petir menyambar di antara awan gelap seperti naga. Ledakan, kilatan petir menyambar tepat ke arah kuil kintang. Gelombang suara yang mengerikan menyapu ke segala arah, disertai angin kencang yang meneru. Li Chou melompat ketakutan. Kemudian, tangan dan kakinya terpeleset, dan tubuhnya yang lemah langsung jatuh ke jurang tak berdasar. Selama ini, dia masih memegang rat-rat obat mujarab di tangannya, tetapi matanya dipenuhi rasa takut, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa bersuara. Angin kencang bertiup menerpa pakaiannya. Saat hendak menyentuh tanah, Li Chou tersadar dari rasa takutnya dan menjerit putus asa. Li Chou memejamkan matanya rapat-rapat. Ia tahu bahwa ia akan mati. Setelah ia meninggal, ia tidak akan pernah bisa melihat ibunya lagi. Ia tidak akan pernah bisa melihat anjing hitam yang terus menggonggong padanya di pintu masuk desa. Ia tidak akan bisa mengunjungi makam ayahnya di festival King Ming. Ia juga tidak akan bisa mengunjungi makam kakek Lin. Tanpa aku, ibu akan mati kelaparan, air mata jatuh dari sudut mata Li Chou. Namun setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak jatuh ke tanah, tetapi dia juga terus bangkit. Dalam sekejap mata, dia melihat tebing tempat dia jatuh ketika dia sedang mengumpulkan ramuan spiritual. Apa yang sedang terjadi? Mata Li Chou tiba-tiba terbuka. Yang dilihatnya adalah sisi sebuah wajah. Pemilik sisi wajah itu jelas seusia dengannya. Tanpa sadar dia menunduk, lalu menjerit lebih keras lagi. Setelah beberapa kali menarik nafas, Li Chou berkata dengan hormat, apakah anda ketidak kekalan putih? Apakah saya mati? Kamu tidak mati. Saya adalah penguasa Kuil Kintang. Ningki tersenyum tipis. Saat aku melewati masa kesusahan, kesusahan kilat membuatmu takut. Kau hampir mati karena aku. Aku akan membawamu ke Kuil Kintang untuk beristirahat sejenak. Kuil Kintang. Li Chou tercengang. Dia tidak mengerti situasinya, tetapi cukup baginya untuk mengetahui bahwa dia tidak mati. Aku tidak mati, jadi ibu tidak akan mati kelaparan. Li Chou bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia segera melihat ramuan spiritual di tangannya. Untungnya, ramuan spiritual itu masih ada di sini. Li Chou menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, dia merasa telah mendarat di tanah. Ningki menurunkannya dan tersenyum. Ini adalah Kuil Kintang. Kuil Kintang. Li Chou menatap pemandangan di depannya lalu berkata dengan ekspresi terkejut, bukankah ini Kuil Tao yang berhantu? Dia memutar lehernya dengan kaku dan menatap Ningki. Tiba-tiba, dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Jangan bawa aku pergi, jangan bawa aku pergi. Aku masih harus menghidupi ibuku. Jika kau membawaku pergi, ibuku pasti akan mati. Mengapa aku harus membawamu pergi? Ningki tersenyum tipis. Kau, kau bukan hantu, kan? Kakek Lin berkata bahwa para pendeta Tao di Kuil Tao ini semuanya meninggal dalam satu malam bertahun-tahun yang lalu. Kau bilang kau adalah penguasa tempat ini. Li Chou tampak ketakutan. Ningki menatapnya dengan acuh-ta'acuh, lalu tersenyum. Saya baru saja tiba di sini belum lama ini. Tidak ada tuan di sini, jadi saya menempatinya. Bukan hantu. Lalu apakah dia abadi? Li Chou menatap Ningki dengan tatapan kosong. Tuan muda, siapa dia? UER kecil berjalan keluar dari Kuil Tao. Li Chou melihat seorang gadis kecil seusianya dan langsung merasa lega. Dia baru saja kehilangan pijakan dan jatuh dari gunung. Dia pasti shock. Bawa dia untuk beristirahat. Ningki tersenyum tipis. Ia ingin mengkonsolidasikan kultifasinya yang baru maju. Kali ini, kesengsaraan petir hampir menghancurkan jiwanya. Untungnya, ia berhasil melewatinya dan memadatkan jiwa baru lahirnya. Pada saat ini, di Purple Mansion miliknya, ada orang kecil yang tampak persis seperti dirinya sedang duduk bersilah. Manik Buddha itu tergantung di leher orang kecil itu. Pada saat yang sama, orang kecil itu memancarkan cahaya sembilan warna. Ini adalah jiwa baru yang sembilan warna. 4.374 Karena alasan yang tidak diketahui, Sogo tidak dapat menemukan situs ini hari ini. Harap ingat nama domain situs ini, Booksy Pavilion, dan temukan jalan pulang. Setelah Ningki naik ke Naschen Sol, dia telah menghabiskan semua energi spiritualnya. Hanya tersisa sedikit, tetapi manfaatnya juga sangat besar. Kultifasi Naschen Sol memang berbeda dari kultifasi Golden Core. Kekuatannya saat ini telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Di depannya, Golden Core tidak berbeda dengan Ki Condensation. Tidak, tidak perlu. Aku tidak perlu istirahat. Aku harus segera turun gunung. Li Chou menolak niat baik Ningki. Apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun gunung dari sini? Ningki tersenyum ringan. Dari sini. Li Chou teringat bahwa dia berada di depan kuil Tao. Ini adalah bagian terdalam dari gunung. Bahkan orang dewasa harus berjalan kaki selama beberapa hari dan malam untuk turun gunung dari sini. Jika itu dia, dia akan dimakan binatang buas sebelum dia bisa meninggalkan gunung. Mata Li Chou langsung memerah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ibu masih menungguku di rumah. Jika aku tidak kembali tepat waktu, dia akan mati kelaparan. Dia menggenggam erat ramuan itu di tangannya. Jika dia tidak bisa turun gunung, ramuan ini tidak akan berguna. Jika dia tidak bisa menjualnya tepat waktu, belum lagi penyakit ibunya, setelah sekian lama, efek ramuan itu akan hilang 70 hingga 80 persen. Pada saat itu, bahkan uang hasil penjualannya tidak akan cukup untuk menyewa dokter untuk mendiagnosis penyakit ibunya. Di mana rumahmu? Ningki tersenyum ringan. Letaknya di kaki gunung, di desa Huangshi. Desa Huangshi. Ningki menganggup pelan. Ia berkata kepada Dagozi dan Little U.E.R., aku akan mengirimnya turun gunung. Kalian berdua jangan berkeliaran. Ya, tuan muda. Keduanya menganggup cepat. Mereka teringat akan petir tadi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ningki dengan kagum. Kilatan petir yang begitu tebal dapat membelah rumah, tetapi tidak membunuh Ningki. Mereka berdua yakin bahwa bahkan di antara para kultifator, kultifasi Ningki sangat tinggi. Li Chou tidak sempat bereaksi. Ia merasakan kabut tebal muncul di bawah kakinya, mengangkatnya. Ia dan Ningki terbang bersama ke udara, seperti makhluk abadi dalam legenda. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Sekarang dia melihat dirinya melayang, keterkejutan di hatinya sulit dijelaskan. Apakah kamu seorang yang abadi? Li Chou menatap Ningki dengan kekaguman di matanya. Secara relatif, Ya, Ningki tersenyum, ke arah mana desa Huangshi. Li Chou buru-buru menunduk. Sekilas, dia merasa pusing. Setelah beberapa saat, dia perlahan mulai terbiasa. Setelah mengidentifikasi arah dengan susah payah, dia menunjuk ke arah tertentu dan berkata, Ya, seharusnya di sana. Tepat saat dia selesai berbicara, dia terkejut melihat pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Bukankah ini tempat kelahirannya, desa Huangshi? Kecepatan Ningki adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh para kultifator, apalagi orang biasa. Di bawah perlindungan kirohnya, Li Chou bahkan tidak dapat merasakan tubuhnya bergerak. Di tempat yang tidak ada yang memperhatikan, Ningki menurunkan Li Chou. Dia berencana untuk pergi, tetapi seekor rubah merah tiba-tiba keluar dari hutan dan mencengkram celana Li Chou dengan erat. Hu Cheng, aku hampir tidak bisa melihatmu kali ini. Li Chou mengambil rubah merah dan mengusap kepalanya. Ningki berhenti sejenak dan berbalik menatap Li Chou dan rubah di tangannya. Tuan Abadi, saya ingin pulang dan menemui ibu saya terlebih dahulu. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Li Chou tidak akan pernah melupakannya. Li Chou membungku pada Ningki. Dari cara bicaranya, dia tidak terdengar seperti anak desa biasa. Dia juga bukan seusia siswa sekolah swasta. Mungkin dia memiliki warisan dalam keluarganya. Rubah ini, kamu menyebutnya Hu Cheng. Ningki tersenyum. Ya, Li Chou tersenyum dan mengangguk. Bagaimana menurutmu nama ini? Ningki tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku mengingatnya saat aku melihatnya. Li Chou menatap Ningki dengan heran. Mengapa Tuan Abadi ini peduli dengan nama Hu Cheng? Reinkarnasi dari alam baka ke alam kehidupan. Dago Zidan yang lainnya dapat melanjutkan hubungan persaudaraan mereka, dan kau dapat bersatu kembali dengan muridmu. Sepertinya ada takdir di dunia yang tak terlihat. Meskipun ingatannya hilang, ia masih terkubur di alam bawah sadar. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Li Chou tidak mengerti. Apa itu dunia bawah? Apa itu dunia orang hidup? Aku ingin bertemu ibumu. Tolong tunjukkan jalannya. Ningki tersenyum. Li Chou awalnya terkejut, lalu wajahnya berseri-seri karena gembira. Tuan Abadi, apakah Anda tahu cara mengobati penyakit? Makhluk abadi yang legendaris adalah makhluk yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Orang di depannya ini kemungkinan besar memiliki kemampuan seperti itu. Jika demikian, penyakit ibunya dapat disembuhkan. Sedikit. Ningki tersenyum dan mengangguk. Li Chou langsung gembira. Dia membawa Ningki ke rumahnya. Dalam perjalanan, penduduk desa sesekali melemparkan pandangan aneh kepadanya dan Ningki. Beberapa orang yang malas, setelah mengamati pakaian Ningki, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Namun, ketika mereka melihat Hu Cheng dalam pelukan Li Chou, mereka memperlihatkan sedikit keserakahan. Namun, keserakahan ini dengan cepat tertarik oleh obat mujarab di tangan Li Chou. Apa yang dipegang gadis dari keluarga Li itu di tangannya? Kelihatannya seperti obat spiritual. Bau ini sangat harum. Hanya dengan menciumnya saja bisa membangunkan mabuk. Ini pasti obat spiritual. Mengapa dia punya obat spiritual? Mungkinkah itu diberikan oleh Tuan Muda di belakangnya? Pakaian Tuan Muda itu mewah sekali. Dia pasti berasal dari keluarga kaya. Bagaimana dia bisa terlibat dengan gadis dari keluarga Li itu? Mereka berusia hampir sama. Itu hal yang wajar. Para pemalas saling memandang. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka dan perlahan berjalan menuju Ningki dan Li Chou. Meskipun identitas Ningki tidak biasa, di mata mereka, dia hanyalah anak berusia 5 atau 6 tahun. Dia sangat mudah dibodohi. Gadis dari keluarga Li, rubah di tanganmu tampaknya bertambah gemuk. Salah satu pemalas menghentikan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Li Chou buru-buru berkata, Paman ketiga huang, saya katakan bahwa Hu Cheng tidak untuk dijual. Paman tidak bermaksud membeli rubah sepertimu. Paman ingin melihat apa obat mujarab yang ada di tanganmu. Paman ketiga huang berkata sambil tersenyum. Obat spiritual. Li Chou terkejut. Dia buru-buru menyembunyikan obat spiritual itu di tangannya. Aku memetiknya di gunung. Aku akan menjualnya untuk mendapatkan uang guna mengobati penyakit ibu. Gadis kecil, keberuntunganmu sungguh bagus. Bisa memetik obat spiritual seperti itu. Bagaimana dengan ini? Kau tidak mengenal pedagang obat itu. Paman ketiga huang, kebetulan aku mengenal seorang pedagang yang sering datang ke desa untuk mengambil obat. Aku akan membantumu menjual obat spiritual itu dan kemudian pergi ke kota untuk mencari dokter untuk ibumu. Paman ketiga huang berkata sambil tersenyum. Ya, ya, Paman ketiga huang kenal banyak orang. Ini adalah hal yang paling mudah dilakukan. Jika kamu sendirian, kamu bahkan tidak akan tahu apakah kamu telah dijual. Para pemalas lainnya pun ikut menimpali. Aku akan membantunya menjual obat spiritual ini untuk mendapatkan uang. Tidak perlu merepotkan kalian. Ningki berkata dengan tenang. Tuan muda, Anda berpakaian sangat mewah. Anda bukan penduduk setempat, bukan. Tatapan Paman ketiga huang tertuju pada Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Dia baru berusia lima atau enam tahun. Mengapa dia takut padanya? Tipe orang kecil seperti ini adalah yang paling mudah diganggu. Memang, saya bukan penduduk setempat. Saya baru saja datang ke sini dan tinggal di Kuil Tao di pegunungan. Ningki berkata sambil tersenyum. Di Kuil Tao. Mereka tertegun sejenak. Kemudian, mereka tersentak dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka menatap Ningki dengan kaget. 4.375 Mereka pernah mendengar tentang Kuil Tao yang berada jauh di pegunungan. Konon kuil itu berhantu. Bagi orang biasa, rumor semacam ini adalah yang paling menakutkan. Paman ketiga huang menatap Ningki dengan cemas. Kemudian, kemarahan melonjak di matanya. Di bawah sinar matahari, bayangan Ningki tampak tebal. Dia jelas orang yang hidup. Dia jelas telah mendengar rumor ini dan sengaja mencoba menakut-nakuti mereka. Haha, Tuan Muda, Anda bilang Anda tinggal di Kuil Tao. Jalan setapak di pegunungan itu sulit untuk dilalui. Bagaimana mungkin seorang Tuan Muda dengan kulit halus seperti mu bisa masuk ke Kuil Tao? Jangan ganggu kami orang desa karena tidak tahu apa-apa dan menggoda kami seperti ini. Paman ketiga huang tertawa. Ketika beberapa orang yang menganggur mendengar ini, mereka langsung bereaksi. Mereka menatap Ningki dengan ekspresi tidak bersahabat. Mereka adalah laki-laki, tetapi mereka malah takut pada seorang anak laki-laki. Jika ini terbongkar, bukankah desa sekitar akan menertawakan mereka? Saya tidak tinggal di Kuil Tao. Saya tinggal di Kuil. Ningki tersenyum. Jika kamu tidak punya kegiatan lain, datanglah dan berjemurlah. Huff, dasar bocah nakal, omonganmu besar sekali. Paman ketiga huang mendengus dingin. Kemudian, dia mengabaikan Ningki dan menatap Li Chou. Gadis Li, berikan aku ramuan spiritualmu. Aku akan menjualnya untukmu. Paman ketiga, saya bisa menjualnya sendiri. Li Chou sudah bereaksi. Orang-orang ini jelas tidak datang dengan niat baik. Jika dewa abadi ini tidak dapat menyelamatkan ibunya, dia harus menjual obat spiritual itu untuk mendapatkan uang agar ibunya dapat hidup lebih lama. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mengambilnya dengan mudah? Jing, kau harus memberikannya kepadaku hari ini bahkan jika kau tidak mau. Paman ketiga huang tertawa sinis dan berjalan menuju Li Chou. Yang lainnya menyeringai dan maju untuk menghalangi Ningki. Mata Li Chou menunjukkan ekspresi ketakutan. Ketika sekelompok orang itu mendekati mereka, mereka seperti menabrak dinding tak terlihat dan jatuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka menginjak batu? Paman ketiga huang dan yang lainnya berdiri dengan linglung. Kemudian, mereka terus mendekati mereka berdua dan menabrak dinding lagi. Kali ini, mereka akhirnya bereaksi. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka mengulurkan tangan dan menyentuh udara. Memang, mereka merasakan dinding yang tidak dapat mereka lihat. Ah, itu pasti perbuatan dewa abadi. Li Chou menatap Ningki dengan heran. Ia merasa lega. Dengan perlindungan dewa abadi, Paman ketiga huang dan yang lainnya tidak akan bisa mengambil obat mujarab darinya. Tidak mungkin. Sekalipun ada hantu, mereka tidak akan berani muncul di siang bolong. Paman ketiga huang bergumam pada dirinya sendiri saat dia mencoba mendekati keduanya. Sayangnya, dari awal hingga akhir, ada tembok di depan mereka. Ningki menatap acuh-ta'acuh ke arah Paman ketiga huang dan yang lainnya, dengan sedikit ejekan di matanya. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa berdiri saja di sini. Kamu, teknik kamu flas apa yang kamu gunakan? Kata Master Sekte Kaisar ketiga huang dengan kaget. Tidak peduli seberapa keras dia menolak mempercayainya, dia hanya bisa memilih untuk percaya bahwa fenomena aneh ini disebabkan oleh Ningki. Salah seorang pemalas berteriak keras, datanglah dan lawan monster itu, gadis keluarga Li ada di pihak monster itu, dia adalah monster dari Kuil Tao di pegunungan. Penduduk desa huang si akhirnya menyadari keributan di sana dan bergegas datang setelah mendengar berita itu. Mereka melihat pemandangan itu dengan heran dan menunjuk ke sana. Ningki tersenyum dan berkata kepada Li Chou, ayo pergi. Antar aku ke rumahmu. Jangan ganggu orang-orang ini. Ya, Li Chou mengangguk. Setelah mereka berdua pergi, Paman huang dan yang lainnya tanpa sadar ingin mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka menabrak tembok lain. Bukan hanya itu, tetapi karena mereka menabrak tembok ini, mereka juga menabrak tembok lain ketika mereka bersandar. Penduduk desa yang melihat ini merasa sedikit aneh. Namun bagi Paman ketiga huang dan yang lainnya, hal itu tidaklah aneh. Sebaliknya, itu adalah ketakutan yang amat sangat. Kemanapun mereka pergi, ada tembok yang menghalangi jalan mereka. Seolah-olah mereka terjebak di sana. Mereka bahkan tidak punya ruang untuk berjongkok. Mereka hanya bisa berdiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Paman ketiga huang ketakutan. Paman ketiga huang, ini semua salahmu. Kami menyinggung orang itu. Tuan muda, Tuan muda, jangan pergi. Kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Beberapa dari mereka memarahi Paman ketiga huang dengan marah sambil berteriak pada Ningki. Apa yang sedang kalian lakukan? Seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan datang di depan mereka. Ia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kalian gumamkan di siang bolong? Kepala desa, tolong selamatkan kami. Kami tidak bisa keluar. Kami terjebak di dalam tembok. Paman ketiga huang buru-buru meminta bantuan. Bahkan kau tahu bagaimana mengatakannya saat hari masih siang. Bagaimana mungkin kita bisa terjebak di dalam tembok. Orang tua itu sangat marah hingga janggutnya bergetar. Enyahlah. Jangan jadi pengganggu di sini. Kepala desa, kita benar-benar tidak bisa pergi. Jika anda tidak percaya, datanglah dan sentuhlah. Paman ketiga huang tampak ketakutan. Seorang yang suka ikut campur benar-benar maju untuk menyentuhnya, tetapi ia juga menyentuh tembok. Ia langsung berseru, benar-benar ada tembok yang menghalangi mereka. Benar-benar. Biarkan aku melihatnya juga. Semua orang maju dan akhirnya memastikan satu hal. Paman ketiga huang dan yang lainnya terjebak di dinding. Selain terjebak di dinding, tidak ada penjelasan lain. Ekspresi lelaki tua itu serius. Kamu bilang gadis kecil keluarga Li membawa monster. Apa yang sedang terjadi? Paman ketiga huang buru-buru menjelaskan semua yang telah terjadi. Tentu saja, dia secara alami mengatakan bahwa dia cukup baik hati untuk membantu Li Chou menjual obat spiritual. Namun, setelah semua orang mendengar ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya? Mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Kalian pantas mendapatkannya. Dia yatim piatu dan janda. Tidak apa-apa jika kalian tidak menolongnya, tetapi kalian mencoba memanfaatkannya. Saya pikir Anda telah bertemu dengan seorang ahli kali ini. Mungkin seorang kultifator abadi yang legendaris. Orang tua itu mendengus dingin. Pembudidaya abadi. Kepala desa, apa itu? Seorang anak bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah makhluk yang bisa datang dan pergi sesuka hati. Di mata mereka, kita manusia seperti semut. Dulu, saat aku seusiamu, ada beberapa kultifator yang melewati desa Huangshikita. Di tengah pertempuran, mereka menghancurkan sebuah gunung dengan lambayan tangan mereka. Momentum seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Kata lelaki tua itu dengan nada serius. Pembudidaya abadi. Tidak, itu monster. Dia bilang itu berasal dari Kuil Tao. Itu pasti monster. Paman ketiga Huang Buru-Buru berkata. Kuil Tao. Mata semua orang dipenuhi rasa takut. Mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mungkinkah itu benar-benar monster? Apakah Anda berbicara tentang Kuil Tao di belakang gunung kita? Orang tua itu sedikit mengernyit. Ya-ya. Paman ketiga Huang menganggup berulang kali. Dulu ada kultifator abadi yang tinggal di Kuil Tao itu. Kalian benar-benar kacau pikirannya. Ayo kita lihat rumah Jandali. Kalau kultifator abadi itu baik hati, kalian mungkin bisa selamat hari ini. Lelaki tua itu menghentakkan kakinya dengan jengkel. Ia berbalik dan berlari ke arah rumah Jandali. Meski langkahnya tidak cepat, namun sangat mantap. Ketika yang lain melihat ini, mereka buru-buru mengikutinya. Paman ketiga Huang dan yang lainnya saling berpandangan. Pada akhirnya, mereka menundukkan kepala dengan menyesal. 4.376 Ibu-ibu, saya memetik ramuan roh dan kembali. Li Chou tiba di sebuah halaman yang sudah bobrok. Tanah kuning di dinding halaman telah runtuh di beberapa sudut. Ada banyak rumput liar yang tumbuh di halaman. Sepertinya tidak ada yang biasanya merawatnya. Aura Ningki bergerak. Di satu-satunya ruangan, dia merasakan seorang wanita dengan aura lemah. Wanita itu sebenarnya belum tua. Dia mungkin berusia awal 20-an, tetapi auranya seperti lilin yang sekarat. Li Chou menyerbu ke dalam kamar. Sosok di tempat tidur berhasil mengangkat kepalanya untuk melihat. Senyum tipis muncul di sudut matanya. Gadis, mengapa kamu begitu bahagia? Ibu, ini adalah ramuan penyembuh. Aku hanya perlu menjualnya untuk mendapatkan uang guna menyewa dokter untuk mengobati ibu. Li Chou mengeluarkan ramuan roh seperti sedang memberikan harta karun. Mata wanita lemah itu berbinar, tetapi kemudian meredup lagi. Tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Gadis, bawalah ramuan itu ke kepala desa dan mintalah dia menjualnya untuk mendapatkan uang. Serahkan uangnya kepada kepala desa. Selama dia memberimu cukup makanan, tidak apa-apa. Ibu, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin penyakitmu tidak bisa disembuhkan? Oh iya, ada juga Tuan Abadi. Tuan Abadi pasti bisa menyembuhkan penyakit ibu. Mata Li Chou menunjukkan sedikit kepanikan. Dia merasa ibunya berbeda dari biasanya. Dia sepertinya sedang memberitahunya sesuatu. Tuan Abadi. Wanita itu kemudian menyadari bahwa ada sosok di belakang Li Chou. Dia melihat dan tersenyum, kamu dari keluarga mana? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Saya dari Kuil Kintang. Ningki tersenyum dan melangkah maju untuk melihat kondisi tubuh wanita itu. Bagi seorang dokter biasa, mungkin itu memang penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang merusak fondasi dan tidak dapat diobati. Tetapi bagi seorang kultifator abadi, bahkan seorang kultifator kondensasi Ki dapat memiliki cara untuk memperpanjang hidup mereka. Bagi seorang kultifator jiwa baru lahir seperti Ningki, tidak menjadi masalah besar baginya untuk langsung memotong akarnya. Kuil Kintang. Wanita itu tampak sedikit terkejut. Di mana ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Tuan Abadi. Li Chou menatap Ningki dengan ekspresi memohon. Jangan khawatir, penyakit ibumu tidak sulit. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Gelombang energi spiritual yang lembut jatuh ke tubuh wanita itu. Seperti hujan musim semi yang tenang, ia menyapu bersih penyakit tersembunyi yang telah terkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun. Mata wanita itu berangsur-angsur menjadi cerah. Dia membuka mulutnya karena terkejut. Kemudian, dia duduk di tempat tidur dan menatap dirinya sendiri dengan heran. Ibu. Li Chou menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Sejak ibunya sakit parah, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali, apalagi bangun dari tempat tidur. Namun sekarang, ibunya bisa duduk dengan mudah, dan wajahnya yang pucat menjadi sangat merah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang sakit parah? Tuan Abadi. Wanita itu menatap kosong ke arah Ningki. Sesaat kemudian, dia turun dari tempat tidur dan berlutut di hadapan Ningki. Dia berkata dengan tulus, Terima kasih, Dewa, karena telah menyelamatkan hidup kami. Ningki mendesah dalam hatinya. Wanita itu jelas berpikir bahwa setelah dia meninggal, Li Chou juga tidak akan bisa hidup. Jadi, jika dia sembuh dari penyakitnya, itu sama saja dengan menyelamatkan dua nyawa. Para petani bersikap acu-ta'acu, menikmati saripati nektar yang berhiaskan permata. Manusia bagaikan semut, menjalani kehidupan yang hina. Begitulah cara dunia berjalan. Li Chou juga bereaksi dan buru-buru berlutut sambil menggendong rubah di tangannya. Dia tidak pernah sebahagia ini sebelumnya. Bangun! Ningki melambaikan tangannya dengan tenang dan energi spiritual mengangkat ibu dan anak itu. Ketika rubah dalam pelukan Li Chou melihat ini, matanya yang panjang dan sipit tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedip dengan rasa hormat. Keluarga Li Teriakan seorang lelaki tua terdengar dari luar pintu. Mengapa kepala desa datang? Keluarga Li terkejut. Dia seharusnya datang untuk memohon belas kasihan. Ningki tersenyum tipis. Aku akan pergi melihatnya. Memohon belas kasihan. Keluarga Li kebingungan. Li Chou buru-buru menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mendengar ini, keluarga Li mengerutkan kening. Huang San ini berani menindas kami para yatim dan janda. Dia benar-benar tidak berperasaan. Jika bukan karena Ningki, dia bisa membayangkan ke tangan siapa ramuan yang telah susah payah digali Li Chou itu akan berakhir. Tanpa ramuan itu, jika dia meninggal karena sakit, Li Chou tidak akan punya siapapun yang bisa diandalkan di masa depan, dan dengan reputasinya sebagai pembawa sial, bagaimana dia bisa terus hidup. Bagi keluarga Li, Huang San sama dengan pembunuh Li Chou. Ketiganya berjalan keluar halaman. Kepala desa Yellowstone Village berdiri di pintu masuk bersama sekelompok penduduk desa, tidak berani melangkah masuk. Namun ketika mereka melihat sosok keluarga Li, beberapa penduduk desa berteriak kaget dan mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tahu bahwa keluarga Li telah sakit selama bertahun-tahun, dan keluarga Li tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setiap hari, dia harus minum obat untuk memperpanjang hidupnya. Namun sekarang, keluarga Li berjalan seperti harimau, dan ada jejak niat membunuh di antara alisnya. Dia jelas sudah mati dan telah menjadi roh jahat, itulah sebabnya dia bisa muncul di hadapan orang-orang. Keluarga Li telah menjadi hantu. Semuanya, lari. Di luar, kepanikan semakin menjadi-jadi. Kepala desa yang lebih berpengalaman melihat bayangan di bawah kaki keluarga Li. Dia buru-buru berteriak, jangan menyebarkan rumor, keluarga Li belum mati. Apakah kalian semua buta dan tidak bisa melihat bayangan di bawah matahari? Bayangan di bawah matahari. Semua orang akhirnya bereaksi dan menoleh. Seperti yang diduga, mereka benar-benar melihat bayangan di bawah kaki keluarga Li. Hati semua orang yang panik sedikit tenang. Kepala desa, mungkinkah karena saya sakit, Anda mengizinkan Huang San dan yang lainnya menindas Li Chou? Keluarga Li langsung ke intinya. Kepala desa Yellowstone terkejut, dan senyum pahit muncul di wajahnya, orang tua ini tidak tahu bahwa mereka begitu kejam. Kalau bukan karena dewa agung ini, aku takut kalaupun aku mati hari ini, aku sudah dilempar ke kuburan masal dan digigit serigala buas. Keluarga Li berkata dengan dingin. Ningki menatapnya dengan heran. Sepertinya sebelum dia jatuh sakit, dia juga seorang wanita yang kuat. Li Chou menatap keluarga Li sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, dia tidak peduli. Melihat ibunya yang begitu dikenalnya, bisa menafkahi keluarga seperti dulu, ia merasa sangat puas. Ini. Kepala desa Yellowstone terdiam. Untuk apa kamu datang ke sini? Ningki tersenyum tipis. Kepala desa Yellowstone Village akhirnya bereaksi dan buru-buru membungkuk pada Ningki, kultifator agung. Orang rendahan ini datang untuk memohon belas kasihan bagi Huang San dan yang lainnya. Mohon bermurah hatilah. Memohon belas kasihan. Untuk apa seorang pemalas seperti dia datang ke sini? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalian boleh pergi. Jika mereka bisa bertahan selama 10 hari 10 malam tanpa mati, maka mereka secara alami akan hidup. 10 hari 10 malam. Jantung semua orang berdebar kencang. Dengan situasi Huang San dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa bertahan selama 10 hari 10 malam? Apakah mereka tidak perlu makan dan minum? Ini jelas merupakan hukuman mati. Keluarga Li, aku bermaksud mengangkat Li Chou sebagai muridku, bagaimana menurut kalian? Ningki memandang keluarga Li dan tersenyum. Seorang kultifator menerima seorang murid. Kepala desa Yellowstone Village tidak pernah menyangka bahwa Li Chou akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Sejak saat itu, Li Chou tidak lagi berada di jalan yang sama dengan mereka. Dalam hatinya, ide untuk memohon belas kasihan bagi Huang San dan yang lainnya pun memudar. 4.377. Dewa yang terhormat ingin menjadikan gadis ini sebagai muridnya. Aku bersedia, aku bersedia. Nyonya Li buru-buru mengangguk, matanya penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa putrinya suatu hari akan memiliki nasib abadi seperti ini. Keluarga Li pasti telah membakar dupa beberapa kehidupan yang lalu. Gadis, apa yang kamu berdiri di sana? Berlututlah dan jadikan dia sebagai gurumu. Nyonya Li menatap Li Chou. Melihat dia berdiri di sana tanpa bergerak, dia menjadi cemas. Li Chou masih tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Ningki dengan sedikit rasa hormat di matanya, Dewa, jika aku menjadikanmu sebagai guruku, apakah aku harus pergi ke pegunungan untuk berkultivasi? Maka tidak akan ada yang merawat ibuku. Tubuh ibu sudah pulih, mengapa dia membutuhkanmu untuk merawatnya? Meskipun Nyonya Li berkata demikian, matanya dipenuhi rasa puas. Penduduk desa Yellowstone semuanya cemas. Jika kesempatan bagus seperti itu jatuh ke kepala mereka, mengapa mereka ragu? Kuil Kintang juga kekurangan orang untuk mencuci dan memasak. Setelah kau menjadikan aku gurumu, kau dan ibumu akan mengikutiku kembali ke Kuil Kintang. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Mata Li Chou dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, dia tidak berani ragu. Karena tidak tahu bagaimana cara menjadikannya gurunya, dia berlutut dan bersujud kepada Ningki. Tak lama kemudian, dia merasakan dirinya diangkat dengan lembut oleh suatu kekuatan. Lady Li juga sama. Penduduk desa Yellowstone melihat Lady Li dan putrinya melangkah di atas awan dan terbang ke langit. Kemudian, mereka terbang menuju pegunungan. Beberapa orang begitu takut hingga berlutut di tanah. Segera, Ningki dan yang lainnya menghilang dari pandangan mereka. Kalian selalu mengatakan bahwa gadis keluarga Li itu pembawa sial dan dia telah membawa sial bagi seseorang. Sekarang, siapa yang masih berani mengatakan ini? Keluarlah dan beritahu orang tua ini. Bisakah kutukan dihargai oleh seorang kultifator dan memperoleh kesempatan sebesar itu? Di masa depan, saat kau bertemu gadis keluarga Li, bersikaplah lebih sopan. Jangan menyinggung perasaannya. Jika seorang kultifator menggerakkan satu jari, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Huang San dan yang lainnya adalah buktinya. Kata kepala desa Yellowstone dengan marah. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi dengan tongkatnya. Penduduk desa terdiam. Beberapa orang masih tidak setuju, tetapi setelah beberapa hari, setelah melihat Huang San dan yang lainnya, yang terkena angin dan terbakar matahari, mereka secara bertahap menyadari betapa mengerikan metode seorang kultifator. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Huang San dan yang lainnya. Awalnya, mereka akan berhenti dan menonton, tetapi setelah beberapa saat, mereka akan bergegas dan pergi, bahkan tidak berani melihat Huang San dan yang lainnya. Kuil Kintang. Kalian semua sekarang adalah kultifator kondensasi ki dan telah meninggalkan alam manusia biasa. Namun, kultifasi kalian terlalu rendah dan kemampuan kalian tidak terlalu kuat. Di dunia kultifasi, ada banyak kultifator kondensasi ki seperti kalian. Saat kalian masih manusia biasa, mungkin sulit untuk bertemu dengan seorang kultifator, tetapi begitu kalian menjadi seorang kultifator, kalian akan menemukan bahwa ada banyak kultifator di sekitar kalian. Ningki tersenyum tipis. Dagozi, Little Uer, dan Li Chou mendengarkan dengan serius. Aura di tubuh mereka sudah sangat berbeda. Ningki menggunakan teknik irigasi untuk menuangkan energi roh yang tersisa ke dalam tubuh mereka. Meskipun metode ini sangat efektif, itu bukanlah solusi jangka panjang. Dia membutuhkan teknik kultifasi. Nilai aura saya juga tidak cukup. Sudah saatnya mencari kesempatan untuk keluar dan mendapatkan seperangkat teknik. Hu Cheng berjongkok dengan patuh di samping. Dia juga telah menerima energi spiritual Ningki, dan matanya jauh lebih hidup dari sebelumnya. Ningki meliriknya dan tersenyum. Berkultifasilah dengan baik di masa depan. Setelah kamu berubah menjadi manusia, jangan melakukan kejahatan apapun. Jangan khawatir, Tuan. Dia sangat patuh dan pasti tidak akan berani melakukan kesalahan. Li Chou buru-buru berkata. Ningki tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya, aku akan mengajarkanmu beberapa teknik surgawi untuk melawan musuhmu. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan segera, mengerti. Dipahami. Ketiganya buru-buru menjawab. Hu Cheng juga mengangguk dengan sangat manusiawi. Sangat jelas bahwa kecerdasan spiritualnya berkali-kali lebih pintar daripada rubah biasa. Desa Huangshi. Kakak senior Ling, apakah kuil tulang putih benar-benar ada di lokasi ini? Beberapa pemuda dan pemudi berjalan memasuki desa Huangshi. Salah satu dari mereka melihat sekeliling dan berkata sambil mengerutkan kening, energi spiritual di sini buruk. Berkultifasi di sini membutuhkan usaha dua kali lipat untuk hasil setengahnya. Kuil tulang putih seharusnya tidak berlokasi di sini, kan? Gulungan giyok itu ditinggalkan oleh sisa-sisa kuil tulang putih. Itu menunjuk ke tempat ini. Kita tinggal bertanya kepada penduduk desa setempat dan kita akan bisa menemukan beberapa petunjuk. Seorang pemuda yang sangat tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbintang berkata sambil tersenyum. Semua orang sedikit bersemangat. Itulah kuil tulang putih, eksistensi nomor satu di jalur iblis. Sangat sedikit orang yang tahu di mana kuil tulang putih berada. Terutama setelah kuil tulang putih dihancurkan oleh elit misterius, tidak ada jejaknya. Jika mereka dapat menemukan lokasi kuil tulang putih, mereka mungkin dapat memperoleh beberapa peluang berkultivasi. Bagi para kultivator bangunan fondasi seperti mereka, kuil tulang putih yang pernah memiliki elit formasi jiwa, selama masih ada beberapa peluang yang tersisa, itu akan cukup bagi mereka untuk digunakan selama sisa hidup mereka. Eh, orang-orang di depan itu berdiri dengan sangat aneh. Eh, apa yang terjadi? Tiba-tiba beberapa di antara mereka berhenti dan mengerutkan kening sambil melihat ke depan. Di jalan setapak, beberapa sosok urus berdiri dengan ekspresi putus asa. Aura mereka sangat lemah, seolah-olah mereka berada di ambang kematian. Beberapa kultivator saling memandang dan perlahan melangkah maju. Saat mereka semakin dekat, mereka merasakan gelombang energi spiritual. Mereka terjebak di sini oleh energi spiritual. Bukankah mereka hanya manusia biasa? Jenis kultivator apa yang tega menyerang manusia biasa? Mata wanita itu berkilat marah. Huang San dan yang lainnya sudah menyadari beberapa wajah yang tidak dikenal ini. Namun, mereka tidak lagi memiliki energi. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan diam-diam menunggu kematian datang. Kenyataannya, energi spiritual yang menjebak mereka hampir hilang. Ningki berkata bahwa mereka akan terperangkap selama 10 hari, jadi itu adalah 10 hari. Hari ini sudah hari ke-8. Biasanya, setelah hari ini, Huang San dan yang lainnya akan mati total dan pada dasarnya tidak akan mampu bertahan sampai hari ke-10. Pada saat itu, wanita itu melihat beberapa penduduk desa lewat dan langsung maju untuk menghentikan mereka. Biar saya tanya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Siapa yang memenjarakan mereka di sini? Ketika penduduk desa Huangsi melihat wanita muda yang menghentikan mereka dan bertanya tentang masalah ini, mereka semua melambaikan tangan dan ingin pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana mungkin wanita itu membiarkan mereka pergi? Dengan teriakan dingin, energi spiritual dalam tubuhnya tersapu keluar dan berubah menjadi tembok, menghalangi penduduk desa. Aduh, itu dewa-dewa lagi. Penduduk desa melompat ketakutan. Cepat pergi cari kepala desa. Seseorang berteriak. Beberapa pemuda dan pemudi saling berpandangan tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, kepala desa Huangsi diantar ke arah mereka. Orang rendahan ini adalah kepala desa di tempat ini. Salam, Tuan Penggarap. Kepala desa Huangsi menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Matanya dipenuhi kebingungan. Mengapa para kultifator muncul satu demi satu selama kurun waktu ini? Sepertinya kamu pernah berinteraksi dengan para kultifator sebelumnya. Kamu bukan orang bodoh biasa. Izinkan aku bertanya padamu, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Wanita itu menunjuk ke arah Huangsan dan yang lainnya, siapa gerangan kultifator yang tega melakukan hal sekejam itu pada manusia. Huangsan dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Perkataan wanita itu jelas ditujukan untuk membela mereka. 4.378 Sayangnya, Huangsan dan yang lainnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Mereka hanya bisa menatap para pemuda dan pemudi di depan mereka. Melihat hal ini, wanita itu tidak menunggu kepala desa berbicara. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan aliran energi spiritual, yang langsung menghancurkan dinding energi spiritual di sekitar Huangsan dan yang lainnya. Mereka sudah lama tidak makan atau minum apapun. Beri mereka bubur. Wanita itu berkata dengan tenang. Penduduk desa ragu-ragu. Ketika wanita itu melotot ke arah mereka dan mulai marah, beberapa penduduk desa akhirnya berlari pulang untuk mengambil air dan bubur untuk memberi makan Huangsan dan yang lainnya. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Wanita itu memandang kepala desa. Seorang petani melihat mereka menindas anak-anak yatim di desa kami, jadi dia menghukum mereka. Kepala desa Huangshi ragu-ragu sejenak dan berkata, Apakah mereka membunuh seseorang? Wanita itu berkata dengan tenang. Tidak. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Dewa abadi yang terhormat, mohon tegakkan keadilan bagi kami. Huangsan minum beberapa teguk air dan bubur. Dia langsung bersemangat dan berkata dengan lemah. Karena mereka tidak membunuh siapapun, tetapi begitu kejam, itu berarti sang kultifator tidak berjalan di jalan yang benar. Wanita itu mendengus. Adik junior, kalau memang ada kultifator di sini, kita tidak jauh dari tempat yang kita cari. Kata kakak senior Ling sambil tersenyum, tapi bukan senyum. Mata wanita itu berbinar. Yang lain juga saling memandang dengan penuh semangat. Izinkan saya bertanya, apakah ada kuil tau bernama kuil tulang putih di dekat sini? Wanita itu bertanya kepada kepala desa. Kuil tulang putih. Kepala desa-desa batu kuning menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Penduduk desa lainnya juga bingung. Bagaimana mungkin ada kuil tau yang disebut kuil tulang putih di dekat sini? Namun, tanpa menunggu mereka berbicara, Huang San sudah bergegas berkata, para dewa yang terhormat, ada kuil tau di pegunungan yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu apa namanya, tetapi orang yang melakukan ini kepada kami mengatakan bahwa dia berasal dari kuil tau ini. Mereka terkejut pada awalnya, lalu wajah mereka menjadi gelap. Seseorang benar-benar mengalahkan mereka. Wanita itu langsung berteriak, siapa yang bisa memimpin jalan? Di mana kuil tau? Selama kamu bisa membawa kami ke sana, kamu akan diberi hadiah. Kita bisa memimpin jalan. Huang San cepat-cepat berkata. Dia sangat gembira. Dia tidak hanya bisa membalas dendam, tetapi dia juga bisa menerima hadiah dari dewa abadi. Ini benar-benar hal yang luar biasa. Jika dewa-dewa menganugerahkan satu atau dua jurus kepadaku, maka bukankah aku juga akan? Huang San diam-diam merasa senang, seakan-akan siksaan beberapa hari terakhir telah lenyap tanpa jejak, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Baiklah, kau yang memimpin jalan. Wanita itu mengangguk. Dengan lambayan tangannya, aliran spirit ki memasuki tubuh Huang San. Huang San segera merasa segar kembali, seolah-olah semua kekuatan yang telah hilang telah terisi kembali. Kemudian, di hadapan semua orang, dia dipandu oleh beberapa kultifator masuk ke gunung. Kalian semua, jangan menonton pertunjukan itu. Kembalilah dan sembunyi. Pertarungan antar kultifator melibatkan banyak orang. Saya harap desa Huang Shi kita tidak akan terlibat karena hal ini. Kepala desa Huang Shi mengungkapkan senyum pahit. Jauh di dalam pegunungan. Di bawah bimbingan Huang San, para pemuda dan pemudi akhirnya melihat kin tangguan. Kakak senior Ling mengeluarkan gulungan batu giok dan membandingkannya. Dia berseru kaget, ini benar-benar kuil tulang putih. Ini tempat yang kita cari. Kakak senior Ling, sudah ada seorang kultifator di sini. Haruskah kita berjuang masuk atau menunggu kesempatan? Wanita itu bertanya. Seorang kultifator yang dapat menemukan kuil tulang putih seharusnya tidak mudah. Kakak senior Ling menganggup dengan ekspresi serius. Dewa, sebenarnya orang itu tidak terlalu tua. Dia tampak seperti baru berusia enam atau tujuh tahun. Huang San buru-buru berkata. Enam atau tujuh tahun. Yang lainnya terkejut. Apakah dia benar-benar setua itu? Jika memang begitu, dia seharusnya hanya menjadi seorang kultifator tahap pelatihan Ki. Kakak senior Ling mengerutkan kening. Saya tidak berani menyembunyikannya. Dia memang berusia enam atau tujuh tahun. Dia mungkin sedikit lebih muda. Kata Huang San. Kalau begitu, mari kita lihat. Kakak senior Ling menganggup. Beberapa di antara mereka mengendarai awan dan bersiul di udara. Mereka mendarat di depan Kin Tangguan. Apakah ada seseorang di kuil tau ini? Wanita itu melangkah maju dan bertanya. Tak lama kemudian, Dagozi perlahan keluar dari kuil tau. Ia menatap orang-orang di depannya dengan heran, kalian berusia enam atau tujuh tahun, kultifator tahap pelatihan Ki. Aura dan penampilan Dagozi langsung memberi senior Ling dan yang lainnya sebuah ide. Hanya Huang San yang mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa orang di depannya adalah kultifator yang sama yang telah menggunakan trik itu dan membuatnya menderita selama berhari-hari. Namun penampilan mereka tampaknya tidak terlalu mirip, dan dia tidak bisa memastikannya. Saat itu, dia tidak ingat seperti apa penampilan Ning Ki. Yang dia ingat hanyalah usianya. Seharusnya dia. Huang San berpikir dalam hati. Biar aku tanya, sudah berapa lama kau berada di kuil tau ini? Tahukah kau bahwa ini dulunya adalah kuil tulang putih? Wanita itu berkata dengan suara rendah. Kuil tulang putih. Tidak, ini kintangguan. Dagozi menggelengkan kepalanya. Berpura-pura bodoh. Mata wanita itu berkilat dingin, seorang kultifator tahap pelatihan Ki. Dia masih sangat muda namun dia begitu kejam terhadap manusia. Apa yang kamu bicarakan? Dagozi mengerutkan kening. Masih pura-pura bodoh. Apakah kamu ingat orang ini? Wanita itu menarik Huang San. Huang San segera menunjuk Dagozi dan berkata, Monster, kau lah yang menginginkan nyawaku. Apakah anda mengenali orang yang salah? Dagozi akhirnya sadar kembali. Mereka pasti salah mengira dia orang lain. Tidak mungkin. Hari itu, kau lah yang membawa Li Chou kembali ke desa Huang Si, kan? Di mana gadis itu? Di mana kau sembunyikan dia? Huang San tertawa dingin. Adik perempuan Li Chou. Dagozi tampak tersadar. Oh, hari itu, orang yang bersama adik perempuan Li Chou seharusnya adalah Tuan. Menguasai. Anak ini punya guru di belakangnya. Kakak senior Ling dan yang lainnya sedikit terkejut. Namun, mereka tidak terlalu gugup. Lawan mereka hanya berada pada tahap pelatihan Ki. Seberapa tinggi kultivasi gurunya? Katakan pada Tuanmu untuk keluar. Aku ingin melihat dari mana iblis jahat ini berasal. Dia berani bersikap tidak terkendali. Wanita itu berkata dengan tenang. Tepat saat dia selesai berbicara, dua sosok tiba-tiba muncul di depan pintu. Ketika semua orang melihat dua mayat perunggu berbaju hitam ini, mereka sedikit terkejut. Beberapa saat yang lalu, pintu itu benar-benar kosong. Selain Dagozi, tidak ada orang lain. Dari mana kedua orang ini datang? Yang terpenting adalah bahwa kakak senior Ling dan yang lainnya, sebagai kultivator pembangunan fondasi, tidak menemukan keberadaan kedua orang ini. Mereka tidak dapat menahan rasa gugup. Saat mereka masih dalam keadaan terkejut, dua mayat berbaju besi perunggu itu sudah mendekati mereka dengan langkah berat. Melihat ini, kakak senior Ling secara naluriah menggunakan teknik surgawinya. Wah, teknik surgawinya langsung hancur. Salah satu mayat lapis baja perunggu tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, mayat itu sudah berada di depan kakak senior Ling. Mayat itu mengulurkan tangan dan mencengkeram lehernya, perlahan mengangkatnya. Kakak senior Ling. Melihat hal itu, yang lainnya pun buru-buru menyerang. Namun, saat serangan mereka mengenai mayat-mayat berbaju besi perunggu, rasanya seperti menggaruk gatal. Tidak ada efek sama sekali. Tidak bagus. Kultivator yang menempati tempat ini pasti memiliki kultivasi yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki bawahan seperti itu? Ekspresi orang lain menjadi sangat berat. 4379 Bagaimana ini bisa terjadi? Huang San terdiam, keringat dingin membasahi wajahnya. Para makhluk abadi yang juga bisa menunggangi awan itu semuanya tertekan dalam sekejap. Salah paham, adikku. Ini semua salah paham. Kakak senior Ling berkata kepada Dagozy sambil menarik tangan mayat berlapis perunggu itu dengan kedua tangannya dan tersenyum. Orang yang menduduki Spectator of Bones jelas merupakan orang yang sangat kuat, bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan para kultivator foundation establishment seperti mereka. Dia menyesal telah mengetuk pintu dengan gegabuh sebelum mengetahui latar belakang pihak lain. Sekarang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tuan sedang keluar. Kalau ada kesalahpahaman, beritahu Tuan. Dagozy menarik Li Chou ke samping. UER kecil mengikuti Ningki dan berjalan keluar dari kuil kintang. Ketika Huang San melihat Ningki, dia akhirnya ingat bahwa orang yang menjebak mereka hari itu adalah pemuda ini. Mata Huang San dipenuhi rasa takut, dan tanpa sadar dia ingin melarikan diri. Namun, saat dia melangkah mundur, tatapan mayat berbaju besi tembaga yang dalam dan tenang tertuju padanya. Tatapan ini membuatnya tidak berani bergerak lagi. Ini Tuan mereka. Kakak Senior Ling dan yang lainnya tercengang. Tidak heran kalau Huang San salah mengira dia sebagai orang lain. Orang itu terlihat terlalu muda. Namun, tidak ada yang melihat Ningki sebagai orang seusianya. Mereka bisa merasakan aura yang tak terduga dari Ningki. Kamu masih hidup. Ningki tersenyum pada Huang San. Dengan suara keras, Huang San berlutut di tanah, tubuhnya lemah. Kau kesini untuk membalaskan dendamnya. Ningki menatap kakak Senior Ling dan yang lainnya. Dengan sebuah pikiran, kedua mayat berlapis perunggu itu mundur ke sisi pintu dan bersembunyi lagi. Tidak, tidak, Senior, kami hanya kebetulan melewati tempat ini. Seorang penggarap fondasi berkata dengan takut. Kakak Senior Ling mendengar ini dan menatapnya. Kemarahan melintas di matanya. Apa yang lewat, pihak lain hanya perlu bertanya untuk mengetahui bahwa mereka ada di sini untuk kuil tulang. Tuan, mereka berbohong. Mereka mengatakan tempat ini adalah kuil tulang. Dagozi menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Kuil tulang. Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah kultifator pendirian yayasan. Kepala kultifator itu tampaknya telah mengalami pukulan berat saat tiba-tiba terlempar ke belakang. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara keras, dan darah menyembur keluar dari luka di antara alisnya. Hanya dengan satu gerakan, dia telah membunuh salah satu saudara muda mereka. Wajah saudara Senior Ling dan yang lainnya berubah menjadi hijau, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Senior, kami memang datang ke sini untuk mencari kuil tulang putih untuk melihat apakah kami bisa mendapatkan pertemuan yang menguntungkan. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa tempat ini sudah menjadi tempat kultifasi, Senior. Kami telah menyinggung Anda, mohon maafkan kami, Senior. Kaka Senior Ling melambaikan lengan bajunya dan berlutut di depan Ningki dengan ekspresi hormat. Ketika yang lain melihat ini, bagaimana mungkin mereka masih berani berdiri? Mereka semua berlutut di tanah dan menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Ningki. Aura pihak lain terlalu menakutkan. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan merasakan hal ini bahkan jika mereka berdiri di depan leluhur sekte mereka. Kamu dari sekte mana? Ningki tersenyum tipis. Di wilayah Pegunungan Laut, hanya ada Akademi Black Jade dan Akademi Cloud Trise. Senior, kami dari sekte langit hitam. Kaka Senior Ling berkata dengan tergesa-gesa. Sekte langit hitam. Aku belum pernah mendengar tentang tingkat kultifasi dari kultifator terkuat di sekte langit hitam. Ningki berkata dengan lemah. Nenek moyang kami adalah seorang kultifator inti emas. Kaka Senior Ling berbisik. Hanya inti emas, Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kaka Senior Ling dan yang lainnya sedikit bergidik ketika mendengar ini. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa tingkat kultifasi pihak lain jauh di atas inti emas. Dagozy, ambil kertas dan kuas. Ningki tersenyum tipis. Dagozy terkejut, tetapi dia segera menganggup dan berbalik untuk memasuki kuil. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan kuas dan kertas dan pergi ke kaka Senior Ling dan yang lainnya. Tuliskan metode kultifasi Anda. Ningki tersenyum tipis. Apa? Kaka Senior Ling dan yang lainnya terkejut. Tingkat kultifasi pihak lain begitu tinggi, mengapa dia menginginkan metode kultifasi mereka? Jika di lain waktu, mereka pasti akan menolaknya dan berbicara dengan Ningki. Namun, Ningki baru saja membunuh salah satu junior brother mereka. Mereka takut jika mereka mengatakan sesuatu lagi, mereka juga akan berakhir dalam situasi yang sama. Pisahkan dan buat salinannya masing-masing. Ningki tersenyum tipis. Ya, kakak Senior Ling dan yang lainnya tidak berani melawan. Mereka masing-masing duduk di satu sisi dan membuat salinan metode kultifasi mereka sendiri. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka bisa berpura-pura membuat beberapa kesalahan, tetapi sekarang semua orang menyalin secara terpisah. Jika mereka ketahuan, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Mereka hanya bisa patuh. Sepuluh menit kemudian, Ningki mengambil metode kultifasi yang telah mereka tiru dan membandingkannya. Kemudian, dia diam-diam mempraktikannya di dalam hatinya. Akhirnya, dia mengangguk. Kalian boleh pergi. Jika para tetua kalian ingin mencariku, mereka bisa datang ke sini. Terima kasih, Senior. Mereka buru-buru menganggup dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Ningki berkata dengan lemah. Tubuh kakak Senior Ling sedikit membeku, tatapan putus asa melintas di matanya. Mungkinkah pihak lain berubah pikiran? Ningki menunjuk Huang San. Kirim dia kembali ke tempat asalnya. Mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Ekspresi ketakutan terpancar di mata wanita itu. Dia buru-buru menganggup dan membawa Huang San yang kelelahan ke langit. Desa Huang Si. Penduduk desa menunggu Huang San dan yang lainnya dengan cemas. Tidak lama kemudian, mereka melihat beberapa orang abadi terbang kembali bersama Huang San. Mungkinkah para pembudidaya ini menang? Kepala desa Huang Si berpikir dalam hati. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang? Wanita yang menyelamatkan Huang San dan yang lainnya membawanya kembali ke tempat mereka berada dan sekali lagi membangun beberapa dinding energi spiritual untuknya. Huang San berlari ketakutan namun tidak bisa keluar. Dia hanya bisa memohon belas kasihan. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda hina. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menatap kakak senior Ling. Kakak senior Ling, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saudara muda Zhao sudah meninggal. Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada para tetua? Katakan saja yang sebenarnya kepada mereka. Kata kakak senior Ling dengan ekspresi muram. Lalu tentang kita meniru metode kultivasi, ekspresi wanita itu berubah. Jika sekte itu mengetahui hal ini, hukuman yang akan mereka terima akan lebih buruk daripada kematian. Itu hanya metode kultivasi untuk tingkat meditasi hingga dasar. Itu bukan warisan sejati dari sekte Suantian. Apa yang bisa kita lakukan di bawah ancaman seorang kultivator sekuat itu? Kakak senior Ling menggelengkan kepalanya. Kelompok itu mengobrol sebentar lagi, lalu terbang ke langit dan meninggalkan desa Huangxi. Kepala desa dan penduduk desa Huangxi mendengar percakapan mereka dan tanpa sadar melihat ke arah Kuil Tao yang jauh di dalam pegunungan. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Para kultivator tadi jelas-jelas kalah dan ketakutan setengah mati. Kalau tidak, Huangsan tidak akan berakhir seperti ini lagi. Setelah para pemalas lainnya mengetahui hal ini, mereka diam-diam bersuka cita karena tidak ikut bersenang-senang. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti Huangsan. 4380 Sejak Dagozi dan yang lainnya memperoleh catatan Suantian dari sekte Suantian, mereka mulai fokus pada kultivasi. Jika ada sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka akan bertanya kepada Ningki. Budidaya mereka tidak cukup untuk makan angin dan minum embun, jadi makanan mereka diurus oleh keluarga Li. Adapun apa yang harus dimakan, mereka makan apa yang ada di pegunungan. Kemampuan bertahan hidup Dagozi dan Little Uer tidak lebih lemah dari Li Chou. Mereka bertiga juga memiliki kultivasi, jadi sangat mudah bagi mereka untuk keluar dan berburu binatang buas. Ningki berdiri di antara awan, energi spiritual mengalir di matanya. Setelah mencapai tahap Naschen Sol, kekuatan pupil surgawi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matanya bisa melihat lebih dari 10.000 mil. Beberapa tempat penuh dengan energi spiritual. Setelah Ningki mengingat tempat-tempat ini, dia langsung terbang ke langit. Dengan kecepatannya, tidak akan memakan waktu lama untuk memanen energi spiritual ini. Terlebih lagi, sekarang dia sudah menjadi seorang kultivator Naschen Sol. Dia tidak perlu bersusah payah mengumpulkan energi spiritual seperti yang dia lakukan di kota Jinling. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Beberapa hari kemudian, nilai energi spiritualnya telah melampaui 200.000. Dia hampir pergi ke semua tempat yang memiliki energi spiritual di rute ini. Dia hendak kembali ke Kuil Kintang ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh dan melihat ke arah Tenggara. Dia melihat cuaca di sana sedikit berubah, dan jejak energi spiritual terus meningkat. Tampaknya harta karun langka telah lahir. Melihat ini, Ningki langsung terbang ke arah itu. Tempat itu sudah berada di luar laut pegunungan. Ningki terbang sekitar 4 jam sebelum tiba di tempat tujuannya. Sekilas, tempat itu sepi, tetapi sudah ada beberapa kultivator yang muncul di sini. Cahaya biru, seperti dinding, tiba-tiba muncul di depan semua orang. Di antara para kultivator yang tiba pertama, ada kultivator Foundation Establishment, Golden Core, dan Nas Censol. Wajah para kultivator pendirian yayasan itu menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, ada leluhur inti emas dan dua keberadaan yang tak terduga. Dari dua kultivator Nas Censol, satu adalah seorang pria tua dan yang lainnya adalah seorang wanita tua. Mereka tampak sangat tua, tetapi aura mereka mirip dengan Ningki. Mereka berdua berada di tahap awal Nas Censol. Namun, mereka berdua jelas tidak berada di Nine Tribulations Golden Core, dan tentu saja tidak memiliki Nas Censol sembilan warna milik Ningki saat ini. Meskipun mereka berada di alam yang sama, spiritual ki di tubuh mereka jauh lebih lemah daripada milik Ningki. Merasakan kedatangan Ningki, mereka berdua menatap Ningki bersamaan dan merenung. Akhirnya, mereka memastikan bahwa mereka belum pernah melihat kultivator Nas Censol yang tidak dikenal ini sebelumnya. Saya kepala biara lautan awan, Li Yunhai. Bolehkah saya tahu nama Anda? Orang tua itu menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Secercah keterkejutan muncul di wajah semua orang saat melihat ini. Mereka mengira Ningki hanyalah junior dari suatu klan. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan seorang kultivator Nas Censol Realem seperti master dari Cloud C Temple harus dunduk padanya. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini adalah kultivator Nas Censol Realem lainnya. Tuan Kuil Kintang, Ning Beixuan. Ningki tersenyum. Kintang Guan. Ning Beixuan. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Semua orang berpikir dalam hati mereka sendiri. Li Yunhai dan wanita tua itu merenung sejenak, tetapi mereka yakin bahwa mereka belum pernah mendengar tentang Kuil Kintang ini. Namun, mereka tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Dunia kultivasi sangat luas, dan wajar bagi mereka untuk tidak pernah mendengar tentang beberapa sekte. Mungkin orang ini hanya lewat. Master Kuil Misteri Utara datang ke sini karena dia merasakan terbukanya alam rahasia, kan? Li Yunhai berkata sambil tersenyum. Ningki mengangguk dan menatap dinding biru. Alam rahasia. Spirit Ki yang dilihatnya dengan mata surgawinya berasal dari dinding biru. Namun, Spirit Ki sebenarnya tidak berada di dinding biru, tetapi di sisi lain. Menurut aturan, saat alam rahasia terbuka, beberapa kultivator alam jiwa baru lahir yang hadir akan membagi semua yang ada di alam rahasia. Saya yakin Master Kuil Misteri Utara memahami aturannya, bukan? Jangan melanggar aturan jika saatnya tiba. Wanita tua itu tersenyum pada Ningki. Mari kita ikuti aturannya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Alam rahasia belum terbuka, dan auranya masih terus berkembang. Semua orang menunggu selama beberapa hari, tetapi tidak ada kultivator alam jiwa baru lahir keempat. Banyak kultivator tingkat pendirian fondasi dan alam inti berdiri di dekatnya dan memandang Ningki dan yang lainnya. Master Kuil Misteri Utara, kau boleh memilih tiga dari masing-masing kultivator tahap pendirian fondasi dan tahap inti ini. Li Yunhai berkata sambil tersenyum. Ningki terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Bolehkah saya tahu kenapa? Li Yunhai dan wanita tua itu saling berpandangan. Mereka sudah yakin bahwa Ningki bukanlah seorang kultivator dari daerah mereka. Sepertinya tempat di mana Master Kuil Misteri Utara berada tidak memiliki aturan seperti itu. Sebenarnya sangat sederhana. Kita tidak tahu apakah ada bahaya saat alam rahasia terbuka, jadi kita akan memilih kultivator fondasian establishment dan golden core realm untuk masuk terlebih dahulu. Penggarap alam jiwa baru lahir hanya akan masuk jika tidak ada bahaya. Li Yunhai berkata sambil tersenyum. Para kultivator dari fondasian establishment dan golden core realm memandang Ningki. Jelas, mereka tidak menganggapnya berbahaya, tetapi sebuah peluang. Mereka semua berharap Ningki akan memilih mereka. Saat mereka berbicara, Li Yunhai dan wanita tua itu masing-masing memilih enam orang kultivator fondasian establishment dan golden core realm, sehingga totalnya menjadi dua belas orang. Pada saat yang sama, mereka meninggalkan beberapa mantra pembatas pada kedua belas kultivator tersebut untuk mencegah mereka melakukan trik apapun. Ningki juga memilih beberapa orang secara acak, tetapi dia tidak menggunakan mantra pembatasan apapun pada mereka. Sepertinya peraturan di tempat di mana Master Kuil Misteri Utara berada benar-benar berbeda dengan peraturan kita. Li Yunhai tersenyum. Ningki tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Waktu berlalu. Pada hari kedua, dinding biru akhirnya mulai berubah. Dinding itu perlahan menyusut dan berubah menjadi pintu. Pintu itu adalah pintu ganda dengan dua panel. Li Yunhai menganggup ke arah para kultivator alam inti emas yang telah dipilihnya. Mereka tahu apa yang akan terjadi, jadi mereka dengan gugup dan bersemangat berjalan menuju pintu biru. Para kultivator alam inti emas dan alam pendirian fondasi di sisi Ningki juga berjalan menuju pintu setelah mendapatkan izinnya. Sebanyak 18 orang menghilang di balik pintu dalam sekejap mata. Namun dalam sekejap mata, mereka keluar dari balik pintu lagi. Hanya tersisa satu kultivator alam inti emas. Sisanya sudah pergi. Kultivator alam inti emas itu penuh luka. Dia batuk darah sambil berjalan dan menatap Ningki dengan tatapan memohon. Ningki melangkah maju untuk memeriksa luka-lukanya dan mengalirkan sedikit kiroh ke dalam tubuhnya. Setelah setengah jam, ia akhirnya menghela nafas lega. Luka-lukanya tampaknya telah stabil. Ketika Li Yunhai dan wanita tua itu melihat ini, mata mereka berubah serius. Sepertinya wilayah tersembunyi cukup berbahaya untuk membahayakan para kultivator jiwa baru lahir. Apa yang terjadi di dalam? Mengapa kamu keluar begitu cepat? Ningki bertanya. Senior Beisuan, kita sudah berada di sana selama tiga hari. Kalau bukan karena refleks cepatku, aku khawatir aku akan mati seperti yang lainnya. Kultivator alam inti emas tersenyum kecut. Tiga hari. Tampaknya waktu berlalu dengan kecepatan yang berbeda di kedua tempat itu. Li Yunhai dan wanita tua itu tidak terkejut. Terima kasih telah menonton!